Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya Maupun bagi yang belum cair bantuannya Di bulan Maret yang penuh berkah ini Ada kabar terbaru dan ini terkait Pencairan bantuan PKH tahap kedua Dan PPNT tahap kedua PPNT untuk alokasi bulan Februari dan Maret Yang sudah mulai disalurkan di bulan Maret ini Sampai menjelang lebaran Idul Fitri nanti Saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang sudah cair bantuannya pada hari ini Walaupun ada KPMPKH yang cairnya berkurang Di tahap kedua Tidak sesuai harapan Harap disyukuri saja Yang penting bantuan masih bisa cair Dan bagi yang belum cair Saya doakan semoga besok Ataupun pada malam hari ini Uang PKH tahap kedua Maupun PPNT tahap kedua anda Semoga akan segera menyusul cair Dalam waktu dekat Amin Ya Rabbal Alamin Karena proses pencairannya ini Dicairkan bertahap Hal ini yang membuat uang bantuan anda Belum juga cair hingga saat ini Kemudian ada informasi terbaru untuk besok Yang harus diketahui oleh semua KPM Bagi yang belum cair bantuannya PKH tahap kedua PPNT tahap kedua Maupun BLT mitigasi resiko pangan Tambahan Rp600.000 Khusus bagi anda KPMPKH dan PPNT Yang masuk kriteria ini Bantuan sosial PKH dan PPNT tahap kedua anda Maupun tambahan BLT Ini tetap masih bisa cair Siap-siap Tiba-tiba kartu KKS Merah putih anda Akan segera terisi Di bulan suci Ramadan Yang berkah ini Kira-kira untuk kriteria KPMPKH dan PPNT Yang seperti apa Yang akan segera cair Bantuan PKH tahap kedua PPNT tahap kedua Maupun BLT bonus Rp600.000 Besok Simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa sampai pada hari ini Proses pencairan Bantuan PKH dan PPNT tahap kedua Ini benar-benar Masih sedang dilanjut Dicairkan oleh Bang Himbara Sampai malam hari nanti Dan besok ini masih Kembali disalurkan Kemudian perlu dipahami lagi Pencairan PKH dan PPNT tahap kedua Di berbagai daerah itu Dicairkannya bertahap Dan berbeda-beda Di masing-masing wilayah Para KPM yang merasa Belum cair bantuannya Di tahap kedua Tetap bersabar menunggu Informasi pencairan Dari ketua kelompok Ataupun pendamping masing-masing Kemudian Ada beberapa kriteria KPM PKH dan PPNT tahap kedua Maupun kriteria BLT 600 ribu Yang akan segera cair Pada bulan Maret ini Kriteria yang pertama ini adalah Bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya atau nicknya Itu sudah padan dengan Duk Capil Dan ini memang sangat penting sekali Bagi KPM PKH dan PPNT Karena data Anda ini harus padan dengan data Duk Capil Untuk menjadi syarat pertama agar bisa cair Dimana jika data KPM PKH dan PPNT Ini belum padan datanya dengan data Duk Capil Ini tentu Kementerian Sosial Republik Indonesia Tidak bisa mengeskalkan namanya Kedalam calon penerima bantuan PKH dan PPNT Tahap kedua Yang akan dicairkan besok Kemudian kriteria yang kedua Yang bisa menyebabkan bantuan PKH dan PPNT Tahap kedua Anda Ini cair pada bulan Maret ini Adalah bagi KPM PKH dan PPNT Yang datanya sudah valid Data KPM ini tidak bermasalah Baik anomali di rekening Maupun anomali di data DTKS Dan data KPM PKH dan PPNT ini Ketika dicek itu sudah berhasil Diaskakan oleh pusat Data KPM PKH dan PPNT Sudah masuk di dalam data bayar SP2D Kategori KPM PKH dan PPNT inilah Yang akan segera cair bantuannya Di tahap kedua mulai besok Dan itulah beberapa kriteria KPM PKH dan PPNT Yang bersiap akan segera Menyusul cair bantuan sosialnya Untuk besok Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya